Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus Hingga hari ini masih banyak orang bertanya tentang hukum tabur tuai Seorang pekerja harian atau seorang buruh biasanya bertanya Apa gunanya menabur bila kemudian tuainya sebesar gaji bulanan saja Buka sebentar Di 2 Thessalonica pasal yang ketiga ayat 10-12 Sebab jika waktu kami berada di antara kamu Kami memberi peringatan ini kepada kamu Jika seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan Kami katakan ini karena kami dengar Bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja Melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihatin di dalam Tuhan Yesus Kristus Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya Dan dengan demikian makan makanannya sendiri Dalam beberapa waktu terakhir saya mendapati bahwa banyak orang melakukan hal seperti ini Orang-orang yang sama sekali tidak mau bekerja untuk mencari napkah Untuk kehidupan mereka sendiri Seringkali setelah mereka berumah tangga yang menjadi korban bukan diri mereka saja Tetapi istri dan anak-anak mereka yang menjadi terlantar Mereka aktif dalam segala hal, aktif di gereja, di dalam pelayanan, sibuk di sana, sibuk di sini Tetapi mencari napkah bagi kehidupan mereka sendiri justru tidak mau Kita sudah pelajari dan Alkitab mengatakan Orang yang tidak mau bekerja tidak usah makan Alasannya mudah saja Karena orang tersebut tidak mendapatkan pendapatan Oleh sebab ia tidak bekerja mencari napkah Alkitab juga menyebutkan Supaya menyelesaikan pekerjaan Anda di ladang Baru membangun rumah Anda Ini berarti Tuhan mengatakan kepada kaum muda Bekerjalah terlebih dahulu Hasilkanlah sesuatu di ladangmu Panenlah sesuatu yang baik Barulah membangun rumah tanggamu Dalam kenyataannya memang banyak sekali pasangan muda yang ingin menikah Atau bahkan sudah menikah Tetapi tidak memiliki penghasilan Sebagaimana yang dimaksudkan Alkitab Yang semestinya dalam kehidupan kita Setelah kita bekerja Tentunya kita mesti mengikuti hukum-hukum Tuhan Disinilah sebuah pertanyaan muncul Jika Anda seorang pegawai Apakah gaji Anda itu tuan Anda? Ada beberapa hal yang harus diluruskan dalam hal ini Saya akan menunjukkan kepada Anda Bahwa cara berpikir seperti itu sebenarnya salah Hidup kita sebenarnya tidak boleh bergantung kepada gaji Hidup kita harus bergantung kepada Tuhan Dan berkat-berkatnya Jika kita bekerja Berharap dan berkata bahwa pendapatan kita hanya dari gaji-gaji saja Itu salah Sebab berkat datangnya dari Tuhan Bukan dari gaji Buka di kolose fasal yang ketiga Ayat 22 sampai 24 Hai hamba-hambaku Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini Dalam segala hal Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka Melainkan dengan setulus Hatimu seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Kamu tahu bahwa dari Tuhan lah kamu akan menerima bagian yang Ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan Dan kamu hambanya Bila kita memperhatikan Tertulis jelas bahwa dari Tuhan kita Menerima bagian yang ditentukan bagi kita sebagai upah Jadi upah kita itu berasal dari Tuhan Sementara gaji adalah kewajiban atasan atau pimpinan kita Untuk membayar jam kerja kita Tetapi gaji bukanlah sumber dari keuangan kita Sumber dari segala upah kita haruslah Tuhan Oleh karena itu jika kita bekerja Lakukanlah seperti untuk Tuhan Dengan demikian Yang akan mengupah kita Bukan lembaga atau institusi Yang selama ini menggaji kita Tetapi banyak orang yang hatinya Perpaut pada lembaga Yang menggaji Apakah itu bentuknya gereja Perusahaan atau institusi lain Mereka mengatakan Institusi itulah yang menggaji mereka Tetapi Alkitab mengatakan Upah kita dari Tuhan Bukan dari manusia Artinya jika kita mempercayai Tuhan Yang mengupah kita Maka yang kita terima Tidaklah terbatas oleh gaji kita semata-mata Tuhan sanggup membukakan pintu berkat Yang luar biasa dari berbagai sumber Bahkan dari yang tidak kita duga sekalipun Dia sanggup memberikannya kepada kita Oleh karena kita kerja segenap hati Seperti untuk Tuhan Dan Tuhan lah Dari Tuhan lah upah kita Bukan dari manusia Buka sebentar di episode Masal yang ke-6 Ayat 5 Sampai 8 Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu yang di dunia Dengan takut dan gentar Dan dengan tulus hati Sama seperti kamu taat kepada Kristus Jangan hanya dihadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dan dengan segenap hati Melakukan kehendak Allah Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan Seperti orang-orang yang melayani Tuhan Bukan manusia Kamu tahu Bahwa setiap orang Baik hamba Maupun orang merdeka Kalau Ia telah berbuat sesuatu yang baik Ia akan menerima Balasannya Dari Tuhan Bayangkan bahwa Dua jemaah di tempat yang berjauhan Paulus mengatakan hal yang sama Ini berarti Tuhan memiliki pesan yang kuat Balasan dari perbuatan Atau pekerjaan kita Bukanlah gaji kita Bukan dari pimpinan kita di dunia ini Tapi datangnya dari Tuhan Jadi Allah yang mengupahi kita Tuhan juga yang akan memberikan kita Balasan atas semua hal yang baik Yang kita kerjakan Jadi jika Anda yang sekarang bekerja berkata Ini adalah pekerjaan Tuhan Perusahaan milik Tuhan Pabrik milik Tuhan Aku taat demi Tuhan Kerjakanlah dengan segenap hati Maka nantinya bukan hanya pemimpin Di tempat Anda bekerja yang akan menggaji Yang akan menggaji Anda Melainkan Tuhan Juga akan mengupahi Anda Tuhan memiliki seribu satu macam cara Untuk memberkati Anda Berkat itu Bukan hanya dari sumber gaji Tapi yang membukakan sumber-sumber lainnya Bagaimana sikap hati kita sebagai seorang pekerja Kristen Buka sebentar di Lukas 6 ayat 12 Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu Bila saya bahasakan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari Jika Anda tidak setia dalam perusahaan orang lain Siapakah yang akan menyerahkan perusahaan Anda sendiri kepada Anda Atau jika Anda tidak setia bekerja untuk toko atau restoran orang lain Siapa yang akan menyerahkan toko atau restoran itu kepada Anda Jika Anda memiliki Jika Anda bekerja asal-asalan Tanpa tanggung jawab Tanpa berkata Ini milik Tuhan Dan sebaliknya Anda anggap milik sendiri sepenuhnya Maka Anda senang menutup berkat Tuhan Bagi hidup Anda sendiri Jika Anda bekerja asal-asalan Tanpa tanggung jawab Tanpa berkata ini milik Tuhan Dan sebaliknya Anda anggap milik sendiri sepenuhnya Maka Anda sedang menutup berkat Bagi hidup Anda sendiri Seharusnya bila orang percaya bekerja Harus sebaik seperti Yaakob Atau seperti Yusuf Kemanapun mereka bekerja Berkat Tuhan menyertai mereka dengan luar biasa Sehingga menyukakan pimpinan mereka Karena perusahaan tempat mereka juga diberkati Kehadiran kita dapat menjadi berkat yang amat besar Dalam kehidupan pimpinan kita Atau perusahaan tempat kita bekerja Kejadian fasal yang ke-30 Ayat 25-30 Setelah Rahil melahirkan Yusuf Berkatalah Yaakob kepada Laban Izinkanlah aku pergi Supaya aku pulang ke tempat kelahiranku Dan ke negeriku Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku Yang menjadi upahku Selama aku bekerja padamu Supaya aku pulang Sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja kepadamu Tetapi Laban berkata kepadanya Sekiranya aku mendapat kasihmu Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau Lalu katanya Tentukanlah upahmu yang harus kubayar Maka aku akan memberikannya Saudyaku kepadanya Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu Dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang Tapi sekarang berkembang dengan sangat Dan Tuhan telah memberkati engkau Sejak aku bekerja di sini Jadi Bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri Kita mengetahui bahwa Yaakub menikah dengan dua anak Laban Yaitu Leah dan Rahel Ketika Yaakub bekerja untuk Laban Sangat luar biasa banyak hal yang dilewatinya Yaakub bekerja keras Namun Laban bukanlah pemimpin yang baik Laban adalah pemimpin yang suka menipu anak buahnya sendiri Sampai-sampai Yaakub berkata Betapa keras Yaakub bekerja pada Laban Laban cukup jeli dan ia ingin agar Yaakub lebih lama bekerja padanya Ia mengaku bahwa selama Yaakub berada di tempatnya Berkat Tuhan menyertainya Dan Tuhan juga memberkati Laban Karena Yaakub Bisa Anda bayangkan bagaimana Bila Anda yang mengalami Dan kemudian pemimpin Anda mengatakan Merasa diberkati karena Anda Tentu ini sangat luar biasa sekali Hebatnya Yaakub berani berkata Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang Di kejadian 30 ayat 30 Bayangkan lagi Bila setiap orang Kristen bekerja Dan kemudian majikannya mengatakan Sejak ia datang aku diberkati Singkat cerita pada pasal 31 ditunjukkan Sikap hati Yaakub yang ditunjukkan kepada Laban Dalam pembicaraan setelah Yaakub pergi Diam-diam dan kemudian Laban mengejarnya Yaakub berkata Kejadian 31 ayat 37 sampai 42 Engkau telah menggeledah segala barangku Sekarang apa yang telah kau temui dari segala barang rumahmu Letakkanlah disini di depan saudara-saudaraku Dan saudara-saudaramu Supaya mereka mengadili antara kita berdua Selama 20 tahun ini Aku bersama-sama dengan engkau Domba dan kambing betinamu tidak keguguran Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan Yang diterkam binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu Aku sendiri yang menggantinya Yang dicure yang baik waktu siang Baik waktu malam Selalu engkau tuntut daripadaku Aku dimakan panas hari waktu siang Dan kedinginan waktu malam Dan mataku jauh daripada tertidur Selama 20 tahun ini Aku ada di rumahmu Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya Untuk mendapatkan kedua anakmu Dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu Dan engkau telah 10 kali mengubah-ubahku Seandainya Allah Ayahku Allah Abram yang disegani oleh Ishak Tidak menyertai aku Tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hamba Tapi kesengsaraanku dan ceripayaku telah diperhatikan Allah Dan ia telah menjatuhkan keputusan tadi malam Bayangkan Yaakub tidak korupsi sedikitpun binatang ternak milik Laban Ini adalah contoh yang baik bagaimana seharusnya orang Kristen bekerja Di kejadian 39 ayat 1-6 Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir Dan Potifar seorang Mesir Pegawai istana Firaun Kepala pengawal raja membeli dia Dari tangan orang Ismail Yang telah membawa dia ke situ Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya Maka tinggallah dia di rumahnya Tuhannya Orang Mesir itu Setelah dilihat oleh Tuhannya Bahwa Yusuf disertai Tuhan Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya Maka Yusuf mendapat kasih Tuhannya Ia boleh melayani dia Kepada Yusuf diberikanlah kuasa dalam rumahnya Dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya Dan di atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah Orang Mesir itu Karena Yusuf Sehingga Berkat Tuhan ada di atas segala miliknya Baik yang di rumah maupun yang di ladang Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf Dan dengan bantuan Yusuf Ia tidak usah lagi mengatur apa-apa Selain daripada makanannya sendiri Adapun Yusuf itu manis sikapnya Dan elok parasnya Yusuf adalah teladan yang luar biasa Apapun yang dikerjakannya Tuhan menjadikan berhasil Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya Kemudian Yusuf pun menjadi kesayangan Kepala penjara Setelah menjadi orang kepercayaannya Ini sikap yang harus kita tiru Sebagai orang Kristen Jika kita bekerja Lalu bagaimana bila pemimpin kita juga anak Tuhan Kebanyakan orang Kristen justru memanfaatkan keuntungan tersebut Dengan banyak mengambil cuti Libur dengan alasan pelayanan Atau alasan lain Untuk tujuan pribadi Tetapi saya berdoa Biarlah kita menjadi orang-orang yang bekerja Dengan benar Di hadapan Tuhan 1 Timothy 6 ayat 2 Jika Tuhan mereka seorang percaya Janganlah ia kurang disegani Karena bersaudara dalam Kristus Melainkan hendaklah ia layani mereka Dengan lebih baik lagi Karena Tuhan yang menerima berkat Pelayanannya mereka Ialah saudara yang percaya Dan yang kekasih Ajarkanlah Dan nasihatkanlah Semuanya ini Saya berdoa Jika Anda seorang pegawai Jadilah seperti Yaakub Dan jadilah seperti Yusuf Kemana Anda pergi Kemana Diberkati Tuhan Kemana apa saja yang Anda kerjakan Tuhan berkati dan Menjadi berkat Bagi banyak orang Amen God bless you Jangan lupa